Bukan mereka bisa langgan terus ya, bisa bahagia terus, melalui-languin Santiasa ini bisa memberi motivasi buat anak-anak rumah. Dua hari lalu nih, lo kan ikut ya berpartisipasi di acaranya, di DLSD itu gimana sih? Waktu beberapa hari yang sebelum acara itu emang sudah dihubung sama Restive ya. Dan ketolong di launching, jadi kamu di launching, insan biasa. Berkata gak ada jadol jadi Alhamdulillah aman, kemudian mesti kan sahabat saya juga dan Alhamdulillah bisa hadir di sana. Dan bisa menyaksikan langsung Dede bernyanyi lagi, dan pasti saya senang dan bangga. Memang sudah diajak jauh-jauh hari ya? Iya, beberapa tiga hari sebelum acara. Responnya saat itu gimana saat diajak berapa kali itu? Ya pasti senang lah, karena kan acaranya juga di mana-mana. Acaranya agak privat sebenarnya, karena launchingnya cuma di Youtube Leslar sama 3D Entertainment. Gimana melihat euforia dari penonton saat hari-hari itu? Dan heboh banget di sana, karena ada Les Dilovers, ada beberapa-berapa showroom itu ya. Ada teman-teman arts yang lain juga, termasuk saya, sama Riguwan. Terus ada siapa lagi. Ada hostnya Ruben Aosu, dan Haldita Heru. Melihat perform dari, melihat perform dari Dede Lesi seperti apa sih kemarin? Senang sih, karena bisa melihat sebaginya semangat, bernyanyi, dan yang pastinya terharu banget. Karena di luar tulisan biasa ini, sudah lama diberikan banget, karena sudah lama dari selagi-selagi juga, langsung kemarin sebelumnya. Dan itu euforia luar biasa, karena Dede namis tangis, karena mungkin terbawa suasana kan? Nah, pas terkejadian kemarin, teman kamu kambik nih sepertinya. Trending lagi, balik seperti Dede yang dahulu. Ya, seperti biasa, Dede selalu memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi, di setiap lagu-lagunya pasti selalu heboh dan selalu trending. Dan di launching lagu insan biasa ini, memang sudah banyak yang menunggu. Dan tidak dipingkiri, luar biasa. Ciptaan dari Cegu Adibal, ya. Dan di nyanyikan oleh Lesi itu keren banget, lagunya sangat dalam banget. Itu kalau yang dengar pasti merinding. Ada momen mengharupkan nih, waktu biler naik ke atas sambil memeluk, lu ingatnya seperti apa? Apa ya? Mereka kan suami istri, saya juga sudah berumah tangga juga. Senang aja liatnya. Semoga mereka bisa langgan terus ya. Bisa bahagian terus. Melalui-lalui insan biasa ini bisa memberi motivasi buat mereka. Di balik sukses Lesi kemarin, ada sosok biler di belakang, di balik layar. Gimana melihatnya? Ya, yang pasti suami istri itu saling support ya. Gimana, pasti dalam rumah tangga pasti adalah asal daramnya. Begitu penduga saya. Yang pasti, saya sebagai sahabat selalu mendukung Lesi. Apapun yang dipilihnya, itu yang terbaik buat dia. Ada bocoran sedikit kabarnya tahun ini, Lesi akan bikin show kembali yang lebih besar dari kemarin? Bersi kemarin. Boleh? Itu saya belum tahu ya. Tapi mudah-mudahan jadi ya. Pasti, apapun yang ingatkan Lesi lah. Semoga tercapai dan bisa terserah ke sana. Apabila diajak kerjasama lagi untuk mengisi acara gitu, gimana? Insya Allah kalau diundang. Karena kan Bilion salah satu temen ini. Duit terbaik saya. Ada rencana duit lagi gak? Masa kamu juga kalau duit sama dede, gak ada mati. Ini lah. Sebenarnya, kita ada rencana juga untuk single kedua-duit. Teman-teman dia lagi focus untuk lagu sendiri. Terima kasih, Duda. Sama-sama. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.